Diduga menyimpan dendam seorang pemuda di kota Jambi nekat membunuh rekan kerjanya yang juga tetangganya. Paul Dami Torjaya menangkap pelaku terkait kasus jual-beli video porno anak dibuat umur melalui media sosial. Selengkapnya kami rakyat dalam Kriminal 24 Jam. Akibat menyimpan dendam seorang pemuda di kota Jambi nekat membunuh rekan kerjanya yang juga tetangganya. Korban ditusuk senjata tajam sebanyak 21 kali hingga merenggang nyawa pada Rabu Malam. Setelah lakukan aksi kejinya, tersangka langsung menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Kapol Sek Pasar, Kompol Cahyono yang dikonfirmasi pada kami siang menyebut tersangka diduga telah menyimpan dendam lama kepada korban sehingga mencari titik lemah korban sebelum melancarkan aksinya. Saat korban pulang kerja, tersangka kemudian langsung mendatangi korban dan menikamnya berulang kali. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri namun kembali mendapat tusukan dari tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara hingga hukuman mati. Polda Metro Jaya menangkap tersangka terkait kasus jual-beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Tersangka ditangkap di sebuah warung kopi di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu. Ditemui di Mabolda Metro Jaya pada kami sore, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisham Indradi mengatakan tersangka memasang biaya video porno senilai 350 ribu rupiah. Video bisa diakses setelah menjadi member di akun media sosial yang dibuat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka telah menjalankan aksinya sejak Mei 2023 dan telah meraut keuntungan sedikitnya 50 juta rupiah. Kini tersangka telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif terkait kasus jual-beli konten porno tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia